ini karena ada sisa-sisa waktu kita manfaatkan untuk proses pengesokan dan juga pengecekan baut-baut gitu ya di prosesnya untuk memasukkan peleng-peleng ini ke dalam PVC nah ini nanti ini ada sekitar berapa yuk taruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Mas Tanik channel referensi teknologi tempat guna terutup pejombang Indonesia nah ini di hari yang ke-14 ya harinya yang ditunggu-tunggu yaitu proses pengiriman namun eh ya kita apa namanya ada istilahnya kelonggaran waktu yaitu katanya enggak masalah untuk mundur mundur lagi sekitar sampai hari Kamis itu ya cuman dari kami kita usahakan besok sudah terkirim karena pusunya juga truknya itu sedang bongkar nah ini kondisi yang saat ini sudah terrakit ya gimana sudah satu set pompa cover pompa cover semuanya ini nanti tinggal di warping di plastikin kemudian mesin juga sudah terpasang semuanya nah ini karena ada sisa-sisa waktu kita manfaatkan untuk proses pengesokan dan juga pengecekan baut-baut gitu ya diprosesnya untuk memasukkan peleng-peleng ini ke dalam PVC nah ini nanti ini ada sekitar berapa ya sekitar 12 atau 12 pengi ya kemudian tangki-tangki juga sudah siap dudukkan apa tempat solar ini kemudian masih ada kurang satu yaitu ini karena kenipat lima karena kemarin itu di Hai kengkel nanti kita ambillah sau kalau beliau nya enggak nganterin terus yang perlu kita ketahui ya dimana ini kan untuk standar perusahaan itu ya jadi memang kita harus mengikuti perusahaan prosedurnya gimana nanti ini kasih cover seperti itu ya kemudian nanti pokoknya kami ini juga berharap disana biar cepat pemasangan tidak bertile-tile atau lama pemasangannya jadi perlunya kita rakit disini juga biar partnya nggak hilang nanti singgal BNP disana ya tadi malam kita juga lembur sampai jam berapa itu jam satuan untuk ngerakit unit seperti ini nah kemudian mesin juga sudah dikasih apa namanya road karet seperti ini istilahnya ini ya kopel kopelnya seperti ini kenapa kok minta seperti ini nah ini saya jelaskan lagi karena dari perusahaan biar fleksibel dalam apa namanya mengganti kemudian kemudian ya murah tapi sekelas perusahaan seperti ini ya nggak masalah gitu ya buktinya di penggilingan-penggilingan kemudian jenset juga pakai model kopel seperti ini karena lebih fleksibel ya dan juga lebih awet karena dia nggak langsung berbenturan tapi kalau yang kopel yang as langsung itu ya pakai karet di dalamnya itu kalau nggak senter bisa cepet tata atau aus karetnya cepet kegencet gitu ya ya itu untuk progres hari ini untuk menyelesaikan pengesokan pipa-pipa seperti itu eh ayo kodit jelokno kita sedih wih lunyu eh kok aku mana kan kemana nih nih input ya input 8in eh 8in 12in 4 meter nah ini kita so karena memang itu sangat tebal sekali ini kemarin tadi sampai patah patah karena memang ya unsur nih kau meras patahnya karena terlalu apa istilahnya memaksa sehingga sobek sobek ya akhirnya rumah tangan jadi mumpung masih disini dan alat juga lengkap semoga kita selesaikan disini wish Oke ayo nah semoga berhasil langsung eh alat lalu oke ayo 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 ayo